Sedangkan pada Pilgub Bali, paket Koster Aceh nomor urut 1 akan jalankan program One Island, One Management. Sedangkan Mantrakarta nomor urut 2 fokus pada perimbangan SDM dan infrastruktur. Latar belakang Koster menjadi anggota DPR RI selama 3 periode, dengan perolehan suara terbanyak dari Pulau Bali, dan peringkat ketiga caleg dengan perolehan suara terbanyak di tingkat nasional. Pasangan nomor urut 1 pemilihan Gubernur Bali Koster Aceh. targetkan kemenangan hingga 70 persen. Bertugas di Komisi 10 Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga dari tahun 2004 hingga 2019. Koster ikut membidani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Diusung empat partai, PDIP, Hanura, PAN dan PKPI. Koster berpasangan dengan Cok Aceh, seorang seniman, praktisi pariwisata, dan juga mantan Bupati Gianyar periode 2008-2013. Pasangan calon nomor urut 1 ini punya visi untuk membuat satu tata kelola untuk Pulau Bali. Yang itu harus dirancang melalui satu konsep pembangunan secara holistik yang bisa mengintegrasikan Bali ini dalam satu kesatuan wilayah dengan konsep pembangunan satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Melawan Koster, Mantra, dan Kerta mendapatkan dukungan dari empat partai. Golkar, Demokrat, Kerindra, dan Nasden. Pasangan ini optimis mengantongi 60% suara dari masyarakat Bali, khususnya Kota Denpasar. Hal ini karena Rai Mantra selama dua periode menjadi orang nomor satu di Kota Denpasar. Di bawah kepemimpinan Mantra, Kota Denpasar diubah menjadi kota berkonsep digitalisasi atau smart city. Sejumlah penghargaan pun diterima Kota Denpasar, mulai penghargaan tertinggi Kota Sehat atau Swasti Sabawistara, hingga penghargaan Upakarti. Mantra menggandeng orang nomor dua di Bali, ikut Sudikerta untuk menjadi calon wakil gubernur nomor urut dua. Sepak terjang politik Sudikerta diantaranya pernah menjabat sebagai wakil bupati kabupaten Badung pada dua periode, yakni 2005 hingga 2015. Paket Rai Mantra memberikan fokus besar bagi para pemilih pemula atau anak muda. Paslon ini menitikberatkan pada perimbangan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur. Nah, untuk mereka mengetahui potensi di tempatnya sendiri, di sini kan harus ada capacity building ya. Jadi membangun kapasitas mereka dulu. Baik itu masalah pendidikan ya, dan skill ya. Jadi kita perlu adanya quality education itu adalah masalah skill di sana ya. Ada sekitar 3 juta pemilih yang tersebar di 9 kabupaten dan kota. 20% diantaranya adalah para pemilih mula, para anak muda yang mulai melek politik. Gita Natalia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Bye-bye. Welcome to! Bye-bye.